Badan Pengawas Milu Jawa Barat bakal mayang nalingakan penyelimpangan kampanye pemilihan legislatif turpresiden 2018, utamana nalika masangkan alat peragak kampanye. Senajan gitu, tepi kaki wari Badan Pengawas Milu Jawa Barat menghenjakalkan KPU taacan masyarakat jenglengan APK anugas di fasilitasanku negara. Nincak mangsa kampanye legislatif katut presiden 2018, Badan Pengawas Milu Jawa Barat bakal mayang ngalakonan koordinasi jengkomisi pemilihan umum Jawa Barat, patali jengwaragat alat peragak kampanye. Prak-perakan masangkan APK di fasilitasan negara ngelihwatan KPU. Etahal tedumasar kanak undang-undang nomor 7 tahun 2017 ngenaan pemilihan umum. Senajan gitu, tepi kaki wari Badan Pengawas Milu Jawa Barat menghenjakakan KPU Jawa Barat taacan masrakan salah seji wangun APK anugas di fasilitasanku negara. Kayan sarupak itu teh matak ngarugikan calon legislatif nalika ngalakonan sosialisasi masyarakat piken milih dirina. Bawaslu Jawa Barat bakal mayang ngadong so KPU Provinsi Jawa Barat piken nyagakan fasilitas calon legislatif nalika ngalakonan kampanye dinaprak-perakan pemilu 2018. Terkait dengan APK, alat praga kampanye, ada langkah yang kemudian progresif disini, satu langkah afirmatif, dimana sebagian pembiayaan untuk pemasangan APK, alat praga kampanye, difasilitasi oleh negara melalui KPU. Oleh karena itu, yang seharusnya adalah KPU akan mencetak, kemudian membiaya untuk pengadaan berapa APK yang sudah disepakati. Yang draftnya itu kemudian diusulkan oleh partai politik, desain, dan segala macam. Walaupun ketentuan sudah ditentukan oleh KPU. Hanya saja sampai sekarang, kami kritisi juga KPU belum memberikan dan menghasilkan satu bentuk APK yang sudah difasilitasi. Nah tentu ini memberikan kerugian juga bagi peserta pemilu dalam hal untuk memberikan ruang informasi sosialisasi kepada masyarakat pemilu. Senajang Kitu calon legislatif Kedutuhu karena aturan Amdila Rapken mengaliwatan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Upamaya pasangan calon anunga biayaan sorangan alat praga kampanye, bawah seluruh Jawa Barat bakal dimana sanksi anu tandes. Yuwana Kurniawan, Bandung TV